Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Egy Sujana ungkap ketakutan Prabowo hingga akhirnya putuskan mau jadi Menteri Jokowi Mantan juru kampanye Prabowo Spianto pada Pilpres 2019, Egy Sujana mengungkap ketakutan ketum Gerindra Egy Sujana menyebut ketakutan itu yang pada akhirnya membuat Prabowo rela maju sebagai Menteri Presiden Jokowi Dodo Mulanya, Egy memaklumi keputusan Prabowo untuk menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju Saya sebagai pendukung Prabowo dan saat beliau masuk di situ, di kabinet, saya terima rasionalitasnya Ujar Egy dalam diskusi bertajuk sinyal persatuan di balik kabinet yang bikin kaget di setiap budi Jakarta Selatan selasa 5 November Menurut Egy, Prabowo tak ingin Indonesia mengalami perang saudara sebagaimana terjadi di Yemen, Libanon, Surya, dan Bosnia Egy menyebut kekhawatiran itu terucap langsung dari mulut Prabowo Anda tahu Yemen, Surya, Libanon, Bosnia, dan lain-lainnya, perang saudara, saling bunuh-membunuh Sementara pendukung saya 68 juta berdasarkan real hasil memilu Ujar Egy Bagaimana kalau dibenturkan dengan fakta yang ada, bisa saling bunuh, bisa membahayakan bangsa kita Lanjut dia menerukan ucapan Prabowo Egy yang saat itu bernaung di bawah PAN menambahkan potensi kerusuhan itu bukanlah dibuat-buat Salah satu bukti nyata adalah kerusuhan yang dapat dengan mudah terjadi di Papua Oleh sebab itu, Prabowo terpaksa mundur dari arena pertarungan politik dan memilih bersatu dengan rivalnya dalam Bill Press 2019 Prabowo lanjut Egy juga pernah menyatakan bahwa jabatan dan popularitasnya dikorbankan untuk menjaga tumpah darah Indonesia Egy sebagai pendukung Prabowo pun menyatakan sepakat dengan alasan tersebut Saya dukung begitu pilihan Prabowo, sebab saya dukung bangsa ini Makanya kami tidak protes, kami ikhlas Saya setuju dengan pertimbangan rasional dan kebangsaan ini Bujar dia Sementara itu, soal masih adanya pendukung yang masih kecewa atas pilihan Prabowo itu Egy tidak mempermasalahkannya Kalau ada pendukung-pendukung lain yang masih mengkritik atau tidak terima itu silahkan Tambah Egy yang juga pernah menjadi anggota tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo-Sandiaga pada Bill Press 2019 ini Diketahui, salah satu hal yang cukup mengejutkan dari susunan Menteri pada Kabinet Indonesia Maju Adalah masuknya Ketua Umum Partai Gerindra itu di dalamnya Masuknya Prabowo ke Kabinet pertama kali terungkap ketika ia bertandang ke Istana Kepresidenan pada hari Senin 21 Oktober Meskipun tidak menyebut spesifik pos Menteri yang akan ia amban Namun saat itu Prabowo menyebut ia akan membantu Kabinet Jokowi Ma'ruf di bidang pertahanan Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan Ujar Prabowo Mantan Komeran Jenderal Kopassus tersebut mengaku Akan bekerja keras untuk mencapai apa sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintahan Jokowi Dodo Beliau beri beberapa pengarahan Saya akan kerja keras untuk mencapai sasaran dan harapan yang telah ditentukan Kata Prabowo Selain Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edi Prabowo juga mendapatkan pos Menteri Ia ini sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Susi Pujastote Adanya Prabowo di pemerintahan harus disyukuri oleh Jokowi Egi Sujana pun berpendapat keberadaan Prabowo di dalam Kabinet Indonesia Maju Sangat memberikan manfaat kepada pemerintah Dari sisi kapabilitas, Ketua Umum Partai Gerindra itu dinilai memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman militer yang baik Sehingga sangat cocok untuk mengembang tugas sebagai seorang Menteri Pertahanan Jadi, jauh lebih bermanfaat kalau beliau ada di dalam Kabinet Ujar Egi usai mengisi diskusi di Setiap Budi, Jakarta Selatan pada hari Selasa 5 November Apalagi, lanjut Egi Prabowo sudah mengungkapkan bahwa salah satu programnya adalah penguatan di bidang alutsista Atau alat utama sistem pertahanan Sebagai pendukung Prabowo kami masih optimis Beliau mampu merealisasikan itu Lanjut dia Hal yang lebih penting menurut Egi Bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan adalah Menghindari konflik berkepanjangan di masyarakat Sebagai imbas dari Rivalitas Pilpres 2019 yang lalu Oleh sebab itu, Presiden Jokowi dinilai harus bersyukur Prabowo mau Lengkowo masuk ke pemerintahan Dan juga bersedia menjadi pembantu Presiden Mengapa? Justru tidak ada konflik Tugas Presiden kan ada tiga Mesejahterakan, mencerdaskan masyarakat, dan juga mencegah pertumbahan darah Nah, itu telah dibantu oleh Pak Prabowo untuk tidak terjadi itu Tutur Egi Egi pun melanjutkan Kekhawatiran akan terjadinya konflik horizontal itu bukan omong kosong Prabowo pernah bercerita kepadanya mengenai kondisi sosial politik Di sejumlah negara di Timur Tengah Yang telah mengalami Perang Saudara Misalnya di Yaman, Bosnia, Libanon, dan juga Suriah Pak Prabowo mengingatkan hal tersebut Bisa juga terjadi jika dirinya itu melawan pemerintah Karena pendukung beliau secara real di pemilu ada 68 juta pemilih Ujar Egi Jika satu persennya saja mengalami hal yang dia diinginkan Dampaknya bisa dasyat Sehingga bisa terjadi pertumbahan darah Lanjut dia Prabowo bilang Saya tak punya waktu buat sakit hati Menteri Pertahanan Prabowo Sebianto mengatakan jika dia bukan sosok yang gampang sakit hati Meski sudah berkali-kali kalah dalam pemilihan presiden Namun ketua mempartai Gerindra malah bersyukur Saya tidak punya waktu untuk sakit hati Saya tidak punya energi untuk dendam Saya bersyukur Tuhan telah memberi kepada saya terlalu banyak Ujar Prabowo dalam sebuah video yang dikutip Viva News Jumat 1 November di akun Instagram At Suryo Prabowo 21 Belum diketahui kapan video pernyataan Prabowo itu dibuat Di video tersebut Prabowo menjelaskan jika segala rintangan di depan harus dihadapi Caranya adalah dengan menjalin hubungan yang baik dengan siapapun Seribu kawan itu terlalu sedikit Satu lawan terlalu banyak One thousand friends to few One enemy to many Jadi artinya berusaha untuk perbaiki hubunganmu Kata dia Mantan danjen Kompasus ini juga menjelaskan Jika ada pihak yang berseberangan dengan kita Tidak melulu untuk kecewa ataupun sakit hati Karena hal itu tidak ada gunanya Diketahui dalam Pilpres 2019 Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno kalah dari Jokowi Ma'ruf Pasca pelantikan Jokowi menjadi presiden kedua kalinya Jokowi malah mengajak Prabowo menjadi bagian dari kabinetnya Pada saat pemanggilan tokoh untuk calon menteri Prabowo yang ketika itu datang ke istana mengaku sudah diplot menjadi menteri pertahanan Jokowi meminta Prabowo untuk memperkuat pertahanan Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!